Sembilan perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tanggerang, Banten, ditangkap polisi. Salah satu pelaku melawan saat akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Pelaku perusuhan ini berusaha melawan seakan ditangkap di pusat salah satu ormas di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Banten. Ia adalah satu dari sebelah perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tanggerang, Banten. Mereka ditangkap karena diduga memprovokasi massa agar membuat keributan. Pada tersangka ini, yang pertama TKP di PT Hilon, yaitu kejadiannya adalah sweeping atau memaksa karyawan untuk keluar, untuk tidak bekerja dan mengikuti undurasa, kemudian merusak perawatan kantor di sekretariat, kemudian merusak gerbang PT Hilon. Kemudian TKP kedua, di PT Hansung Lieber, mereka juga memaksa para karyawan untuk keluar. Selain dijerat pasal perusakan, para pelaku juga dijerat dengan pasal melakukan perlawanan terhadap petugas dengan ancaman 6 tahun penjara. Sebelumnya, sembilan pria merupakan anggota Ormas ini, terekam CCTV dan kamera amatir warga. Selain merobohkan gerbang pabrik, para pelaku ini juga masuk ke dalam pabrik dan memaksa karyawan untuk berhenti pekerja dan ikut unjuk rasa. Pihak perusahaan yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan para pelaku ke Polresa Tanggerang. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.